Intro Waktu itu saya menjadi binaan dinas kabupaten Dan juga saya berusaha untuk mendapatkan guru dari luar Dari istri, dari bali badik, dan lain-lain Setelah itu saya mulai dari pada saat pertama kali adalah warna alam yang saya mulai waktu itu Warna alam itu saya mengambil dari apa yang ada di alam sekitar Kalau sekarang itu mungkin yang lagi khas itu untuk warna indigo Untuk badiknya ada badik tulis, badik cap, kontemporer, dan badik Kalau untuk pewarnaannya ada warna sintetis dan warna alam Khusus untuk badik saja, untuk karyawan yang disini itu ada lima, yang lain itu ada empat Terus yang lain lagi dari anggota teman-teman dari anggota paguyuban badik Misalnya kalau saya itu, apa itu untuk pesanannya meluap Banyak pesanan, akhirnya saya meminta untuk teman-teman dari anggota badik untuk membantu Oh iya, kalau motif khas dari Kabupaten Magelang ya, ini kalau yang secara umum adalah borobudur, mandala, terus soreng Terus kalau khasnya dari saya sendiri sebagai perang rajin adalah motif pering bambu Karena selesai dari gunung pering, terus motif bambu, batu, dan masih banyak lagi yang lainnya Inovasi kita terus berinovasi ya, seperti sekarang kan lagi tren untuk badik kontemporer Jadi kita juga berusaha untuk berinovasi terus sesuai dengan perkembangan yang ada di luar Cita-citanya adalah kita bisa memberdayakan teman-teman pengrajin batik Kebetulan saya juga sebagai ketua paguyuban batik Kabupaten Magelang Bagaimana caranya untuk dari teman-teman itu bisa terus berkembang, terus maju Karena terserang kalau kita dari kita yang peduli dengan batik itu nanti selanjutnya tidak akan berkembang dan akhirnya akan pulang Terima kasih telah menonton!